Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya umam tv gimana kabarnya sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi senek delapan volvo internet nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi senek delapan volvo ini error Regis nah tetapi sebelum termasuk ke tutorialnya langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung atau bermampir di channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya kudan aktifkan loncengnya supaya telan selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika lo tolong suka dengan videonya garis saya selalu semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorialnya Oke tanpa bahasa saya bahasilah sejak termasuk ke tutorialnya baik nah jadi disini langkah yang pertama yaitu kalian bisa langsung saja masuk ke yang namanya aplikasi pengaturan HP kalian atau aplikasi setelan HP kalian ya guys nah disini kalian tinggal langsung saja masuk ke pengaturan Oke setelah kalian masuk ke pengaturan lalu kalian tinggal masuk ke yang namanya aplikasi atau manajemen aplikasi atau apl lagi untuk HP lain Nah setelah itu kalian tinggal Scroll kebawah cari yang namanya aplikasi senek belapan full full ya guys Oke kita cari nah ini dia Oke nah setelah kalian masuk ke tampilan seperti ini langkah yang pertama jika lo aplikasinya sering for close ya guys nah disini kalian bisa pilih paksa berhenti Oke untuk sementara waktu guys nah disini kita pilih paksa berhenti nah kemudian untuk langkah selanjutnya itu kalian bisa masuk ke yang namanya penyimpanan nah disini kalian bisa hapus memori atau change atau sampah-sampah yang terdapat di aplikasi senek belapan nombol full kalian ya guys oke nah disini kalian hapus untuk menambah ruang penyimpanan HP atau perangkat kalian oke nah kemudian langkah selanjutnya yaitu buat kalian bisa langsung saja Hai kembali ya guys lalu kalian tinggal masuk ke pengat status bar HP kalian agis untuk memastikan jaringan kalian itu dalam keadaan stabil atau normal nah disini kalian perlu merestar jaringan kalian dengan menggunakan mode terbang atau mode pesawat yang ada di perangkat kalian nah jikalau kalian menggunakan wifi disini kalian bisa langsung saja lupakan atau sambungkan ulang atau konekkan ulang ke perangkat kalian guys oke nah mudah untuk langkah selanjutnya itu tentunya dengan cara update aplikasinya ya guys ke versi terbaru nah disini kalian bisa langsung saja update aplikasi senek 8-8 ball-ball kalian entah itu kalian dapat melalui telegram atau melalui aplikstore disini kalian tinggal update saja langsung aplikasinya ke versi terbaru ya guys nah disini kalian bisa lihat versi aplikasi saya yaitu versi eh 1.6 sorry 1.0.6 ya guys nah jikalau versi kalian yaitu versi 1.0.5 kalian bisa update ke versi terbaru ini nah jikalau masih terjadi masalah disini coba kalian uninstall saja aplikasinya guys atau hapus instalan setelah itu nanti kalian bisa install kembali ya guys nah jikalau masih belum bisa disini coba kalian restart saja perangkat kalian ya guys dengan cara menekan tombol power yang ada di HP kalian nah disini kalian tinggal pilih mulai ulang atau daya muatis fungsinya sama saja untuk menonaktifkan aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang HP kita ya setel yang yang sudah selesai kita buka akan tetapi lupa kita tutup lagi satu nonaktifkan sehingga membuat aplikasi atau HP kita ya guys mengalami kinerja tidak maksimal oke nah kemudian setelah itu kalian bisa buka saja langsung aplikasi snack 8 ball full kalian nah disini kalian tinggal langsung saja bermain ya guys nah jikalau masih terjadi masalah disini kalian bisa masuk ke pengaturan aplikasinya ada fitur gereginya ya guys nah disini kalian tinggal masuk ke fitur support nah disini kalian bisa tanyakan masalah yang kalian hadapi ya guys dan sertakan bukti eh masalahnya guys seperti foto ataupun screenshotnya guys oke mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini ya guys nah disini kalian bisa langsung main dan disini sudah bisa terbuka nah disini kalian tinggal klik main ya guys nah disini kalian bisa lihat kita sudah masuk ke 8 ball full atau snack 8 ball full nya guys oke mungkin sekian tutorialnya semoga tutorial nombor 4 jika tutorial nombor 4 share dengan kalian agar kalian bisa untuk apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk comment di bawah video ini jika ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye bye